Seminar yang diadakan pada hari Senin 5 Agustus ini dihadiri oleh mahasiswa Binus University International S2 jurusan bisnis. Mengangkat tema marketing dan juga copy culture, seminar ini membahas tentang bagaimana strategi marketing, branding dan juga peranan segmentasi dalam marketing khususnya pada bisnis copy. Seminar kali ini menghadirkan 3 orang pembicara. Pembicara pertama yaitu Dede Padmawijaja selaku bisnis eksekutif manajer PT Nestle Indonesia. Materi yang ia bawakan berupa latar belakang kehidupan pribadinya, strategi marketing dan branding perusahaan Nestle. Dalam pembawaan materinya, ia berpesan bahwa dalam menjalankan suatu bisnis harus ada nilai tambahnya selain profit. Dan juga untuk para pebisnis, sebelumnya harus memastikan apa yang dilakukan itu bisa berjangka panjang. Pembicara kedua yaitu seorang barista ternama yaitu Mikael. Ia menjelaskan tentang copy culture. Dan yang ketiga, seorang barista juga bernama Reza Syah selaku CEO dari Race Battle of Joe. Ia membawakan materi mengenai cold brew, yaitu sebuah metode seduh kopi yang sedang trend saat ini. Peserta seminar sangat antusias mengikutinya, terutama pada saat sesi tanya-jawab. Banyak peserta yang memberikan pertanyaan berbobot untuk para pembicaranya. Respon antara peserta seminar dan pembicaranya juga positif. BINUS University International berharap dengan adanya seminar ini, membuat para mahasiswanya menjadi bertambah wawasan khususnya pada bidang marketing. Ada beberapa tren, ada beberapa tren. Jadi ini seorang barista yang berbicara, mungkin 10 tahun. Ketika mereka bawa kopi dari...